Intro Hai guys, kembali lagi di channel gue Zioot Dan di video kali ini gue masih akan memainkan game Toram Online Ya, kali ini kita akan membahas atau memainkan Mini Games yang ada di event Hanami ya Event Hanami Oke, langsung aja Tapi kalau kalian mau melakukan mini games ini Kalian harus sudah menyelesaikan bab 6 ya Harus menyelesaikan bab 6 Kalau nggak, nggak akan muncul Ini, ya Jadi kalian harus menyelesaikan dulu Bab 6 itu melawan Siapa sih itu yang dia Air terjun itu pokoknya ya Nah, sebelum itu pun kalian akan melalui mini games tersebut Jadi, setelah kalian sudah tamat melawan si Jakura apa Jakura Gue lupa sih nama bossnya ya Yang ada di tengah no Nah, setelah kalian itu sudah selesai Udah, kalian keluar dari cerita Kalian masuk lagi akan tersegi seperti ini ya Nah, ada ininya nih Jika ada yang bertanya Bang, itu sebenarnya mini games Untuk apa bang gitu Ya, atau ujung koma main-main aja Nggak, jadi mini games ini kita mendapatkan cawan pemabuk Ya, mangkuk itu Untuk membuat perlengkapan di pandemi Ya, khusus event Hanami Seperti itu Ya, selain itu pun Banyak Random sih dapatnya ya Kalau dalam itu menyelesaikan Berhasil menyelesaikan mini games tersebut Random dapatnya Banyak banget Nggak cuma cawan pemabuk Ada item item lainnya juga ya Seperti Ada juga buku ninja ya Yang perlu gue tekankan di sini ya Kalau kalian itu sudah tersinggir Karena video-video Banyaknya orang Ya Mendapatkan buku ninja itu Nggak semudah yang dipikirkan Ya, kalaupun ada yang bisa sekali tarik Atau sekali ronde menang Langsung dapat buku ninja Itu very lucky ya Ya, ibaratnya kita kalau di game sebelah Game game kalau kita gacha Langsung dapat Karakter bintang 5 Dalam sekali tarikan gitu Seperti itulah Pokoknya intinya seperti itu Ya Nggak Nggak mudu Misalnya kalian itu Mendapatkan buku ninja terus gitu Terus-terusan Nggak Kalau yang seperti itu Biasanya itu hanya rapat Digabung-gabungkan aja videonya ya Jadinya nggak menutup kemungkinan Kalian tuh bisa aja Pagi ini kalian parah main di sini Nggak dapat sama sekali Itu bisa aja Ya Tapi nggak bisa Menutup kemungkinan juga Kalian bisa nanti siap Kalian parah main lagi Dapat 2 atau 3 Bisa Daripada berlama-lama lagi Yuk, langsung aja Kita ke mini-gamesnya Mengenang pertahanan air Terjumpah wabu Jadi kalau ini sekali lagi Kutekankan Ini terbuka Kalau kalian sudah menyelesaikan Sebuah event bab 6 ya Sudah selesai bab 6 Sudah mengikuti scan-scan nya Lalu kalian bisa masuk lagi Di situ ya Langsung masuk Nah, seperti ini Nah, gini Kalau setahu gue sih Seingat gue Kayaknya Belum kita selesai Ada misi ini juga deh Mempertahankan ya Lupa Pokoknya ada sih Ya Nah, disini Kalau untuk pertahanan Pertahanan Kalau gue sih Lebih aman ya Kalau gue ya Sebenarnya sih Kita nggak ngebantu Pembeli juga Nggak apa-apa Tapi Riskan banget ya Persentase menangnya tuh Bisa 20% mungkin ya Menderita pada kayak gitu Menderita kayak gitu ya Mas Pasti-hati ya Pertama kita taruh Tenor Ya, Tenor itu gue akan taruh di Belakang Sebentar ya Ini gue yang percepat aja ya Ya, gue jadi formasi seperti ini ya Pertama Kalau di garis lurus Dari depannya Pelulu Itu gue Depannya adalah Benet Langsung Di depannya Benet Itu ada Kristal Beku Depannya lagi ada Kristal Rock Nah, untuk di sebelah kanannya Ada Libera Di depan gue banget Lalu ada Si Virgo Di sebelah situnya Lalu ada juga Kristal Barra Ya Kita lapi lah Jadi gue seperti ini Kenapa sih jaraknya deket-deket Gitu ya Karena kalau udah deket-deket gini Kalau sehariannya nanti musuh disini Kita bisa bantu nih Ya, apalagi kalau yang pengguna Archer Kalau musuhnya berhenti disini Metok Sini kita langsung bisa bantuin gitu ya Ke Liberanya bisa Ke Benetnya juga bisa gitu ya Kalau untuk Kristal Itu hanya efektif Di taktap awal sih Setelah itu kalau sehariannya Musuh sudah menyerang ke arah sini nih Ke arah Kersier ini Akan sulit ya Jadinya Mendingan Defense Bantuin si pelu dulu aja sih Kalau menurutku ya Jadi seperti ini Gue disini video ini Biar kalian tuh Bener-bener paham gitu ya Nggak asal aja Nah, kalau udah seperti ini Kita cek Pertama tuh biasanya ke kanan Musuh ya Pertama tuh biasanya ke kanan Nah, kenapa Kristal Barra gue taruh di bawah Karena Kristal Barra tuh Lama ya Loadingnya tuh lama Untuk menyiapkan skillnya tuh lama banget Dibandingkan dengan Rocks dan juga Kristal Beku itu lama Oke Bukan siapkan disini Dia langsung menyerang ya Nah, disini Kita mendapatkan bantuan Dari Reduce Skuder juga Jadi kita fokus ke kanan dulu Pertama tuh biasanya ke kanan Fokus di kanan dulu Oke Nah, sudah itu Kita ke Kristal Rocks Itu udah di-min aja ya Itu pasti ke arah gue Sekarang gue akan ke Kristal Rocks Fokus Aduh, berisik sekali dia Sudah dong Nah, tekan pudang muncul Set Kita bisa mainkan 2 Restal ini sekarang Karena sekarang fokusnya kesini Maksudnya tuh pasti kesini fokus Ini tuh untuk mengurangi Damage ya Kita lihat Pokoknya kita gak usah bantu dulu Biasa aja dulu Pertama nya tuh biasa aja Jangan lupa deh Jangan lupa deh Juga klikin Pelu dulu tuh masih kuat Kalau pasang di sini masih kuat Jadi, santai aja Terus ya Terus ya Fokus aja Nah, disini udah mulai nih Kalau udah menit Masuki menit-menit Akhir Itu biasanya udah mulai banyak Dan dateng Jadi harus udah siap-siap disini Sebenernya sih Kalau gak terpaksa banget Gak usah bantu dulu ya Atau kita pintar aja Banyain di kristal ini Nah, kalau udah dateng Biarin aja Biarin aja Nah, sekarang saatnya Untuk bantuin si Pelu Tapi, kalau sekali-sekali ngecek kristal Juga boleh ya Kalau kalian mau ngecek kristal Mau pastikan Aman gak gitu ya Woi, maaf ini gitu Biarin aja Biarin aja kita banteng Pelu itu udah dimulai Mita akhir ya Sebenernya So Udah kayak gini Udah santai aja Musimnya tuh pasti di depan Dan waktunya tuh Udah mau habis aja kan Jadi intinya tuh Kalian tuh harus maksimalin dulu Mainin kristalnya aja ya Rocks Abotku Dan juga si Apinya Kira-kira 2 menit lah Cukup lah 2 menit 2-2,5 menit gitu ya Setelah itu kalian tinggal defense aja Dan juga defensenya gak bagi susah Karena hasil PLU disini Lumayan overpower juga Kalian Kalian Gua lanjutin aja sebisanya gitu ya Gak bodoh pake Cara apapun gitu bisa Nah Seperti ini nih Gua dapet anti-degradasi Hyper Wah Bagus banget gua dapetnya Ini dijual mahal nih Hyper nih mahal Dijualnya mahal Jadi Banyak banget Ya item-item yang Disini dapetkan Disini gak jempan itu doang Angdeh Hyper doang Banyak lagi Item-item disini kalian dapetkan Seperti tadi Yang gua bilang Buku ninja pun disini dapet Tapi sekalian gua jelaskan Gak gampang dapetin Buku ninja Karena banyak Dan sistemnya tuh gacha ya Random Jadi gak Kalo kalian Tersihir Wah gampang nih Terus mainkan Terus susah Terus kalian ngeluh gitu Ya Ya kalo Mau bikin video Memang dilihatin yang gampang-gampangnya aja gitu ya Karena Kalo seandainya Bener-bener hoki pun Sekalian rekam dapet Ya tuh Hoki emang Tapi ada juga yang memang Lama dapetnya ya Seperti gua ini Gak langsung dapet Jadi Akhirnya juga ada yang langsung dapet Ya tapi Ada juga yang sama sekali Bisa seharian gak dapet sama sekali Ya bisa aja Bisa Jadi karena ada kemungkinan random Eh karena Apa itu Random semuanya Kemungkinan tuh Gak Gak dapet itu ada Gitu ya Dan juga Mengenai Bang Kalo seandainya kita Melepas-melepas Pakaian Yang biar level 1 gitu Ngaruh gak? Itu gak ngaruh Ya terus kalo kita Mau makai buku Yang buku khusus Ya seperti Pustaka Libera Atau apapun Jangan dipake Sayang Itu gak ngaruh ya Gak ngaruh ke looks ya Mau kalian pake HB looks Mau pake MAJ looks Gak ngaruh Gak ngaruh Di event ini tuh gak ngaruh Di minigames itu gak ngaruh Jadinya bisa pake cara apa aja tuh Ya Yang penting kalo kalian mau tuh Kalo kalian mau main aman Ya bisa dari jauh Kalo punya nya Archer Pake Archer Ya Biar bisa ancak-ancak dari jauh Terus kalo pake ada tank Pake tank Semampunya aja kok Gue level 100 aja tank Bisa kok ya Jadi seperti itu aja Ya gue sudah Ya Gue hanya memperlengkap aja gitu ya Memperlengkap semuanya Ya biar kalian tuh manis ini tuh Safety gitu Aman ya Jangan Kalian itu Menganggap remeh Karena kalo seandainya gagal pun Gak enak juga Nyesek kalian ya 5 menit masalahnya ya Jadi seperti itu aja Ya yang bisa gue sampaikan di video kali ini Dan pas subscribe-nya Dan gue teruskan Tetap sehat Tetap semangat Keeps Harus tetap selalu dijaga Sampai jumpa lagi Nenek episode Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax